... Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Pinang menjatuhkan fonis 4 tahun penjara kepada terdakwa Heri Wahyu, mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pintang. Dalam sidang yang digelar secara virtual ini, Heri Wahyu bersama dua terdakwa lainnya, Ari Sabdiansah dan Supriyatna, menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, pembayaran ganti rukil lahan, pembangunan tempat pembangunan akhir TPA sampah Tanjung Uban. Dalam putusannya, Majelis Hakim menilai terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Putusan terhadap terdakwa dibacakan Ketua Majelis Hakim Siti Hajar Sirgar SH, didampingi hakim anggota Angga Lanton, Puang Manalu SH, dan Saiful Arif SH, dengan dihadiri caksa penguntut umum dari Kejari Pintan dan Tim Kuasa Hukum Terdakwa. Tidak hanya dihukum badan, terdakwa juga harus membayar denda 200 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Tidak hanya dihukum badan, terdakwa 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 tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sekembangkan dalam dakwaan primaya pemerintah umum. Dijadukan pidana kepada terdakwa yang terakhir dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketertuan apabila denda tersebut tidak dibayar, digadikan dengan pidana berumah selama 3 bulan. Dijadukan pidana tambahan terhadap terdakwa terdakwa berupa uang pengganti kepada negara sejumlah 100 juta rupiah paling lama adalah 81 bulan sesudah keputusan ini berkekuatan yang terdakwa jika tidak dibayar, maka harta bendanya disini ada di dalam orang jasa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketertuan apabila pidana tidak mempunyai harta berdaya yang mencukupi maka dibidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. Dua terdakwa lain, Ari Safdiansyah dan supriatnya difonis selama 6 tahun penjara dan membayar denda 300 juta rupiah subsidir 4 bulan penjara. Kemudian dihukum membayar uang pengganti 990 juta rupiah subsidir 2 tahun penjara. Kita harus dibandingkan dan itu tidak sesuai. Ini sudah kembali ke awal semula ini. Hukum ini terajam ke bawah, tumpul ke atas. Seorang sepenyaknya yang tidak tahu apa-apa, dia hanya meminta ganti rugi lahannya. Tetapi haruskah dia dipencana? Masalah putusan yang tumpang tinggi bukan wawah yang tipikal menentakkan itu. Ada perdata. Terkait putusan dari Majlis Hakim Tanjung Pinang, kami menghormatin atau tersebut. Namun setelah ditanyakan kepada sikap kami, kami menyatakan pikir-pikir selama 7 hari. Atas putusan ini, penasihat hukum terdakwa akan melakukan banding, sedangkan jaksa penuntut umum menyatakan sikap pikir-pikir. Dari Tanjung Pinang, Humala Rasution, AINews, melaporkan.